Intro Intro Right, Shalom Hello Karena slide kita bermasalah Maka PowerPoint saya tidak bisa ditampilkan Siapkan kitab suci masing-masing Atau HP suci masing-masing Baik saudara-saudara Sejak dari dua kebaktian sebelumnya saya bicara soal hikmat sesuai dengan tema kita berjalan dalam kebenaran dan hikmat Dalam kebaktian pertama saya membicarakan beberapa hal yakni apa itu hikmat apa pentingnya hikmat dan bagaimana bisa mendapatkan hikmat itu Hikmat adalah sesuatu yang sifatnya praktis Hikmat Hikmat adalah cara atau kemampuan kita menerapkan setiap pengetahuan firman yang kita punya Kita tahu kita harus menegur orang yang salah Tapi hikmat mengajarkan kita Cara menegur yang baik itu begini Tidak sebar Kita tahu bahwa kita harus beritakan Injil Tapi bagaimana memberitakan Injil dengan baik Hikmat mengajarkan kita itu Kita tahu kalau suami istri salah perlu ditegur Bagaimana menegur suami yang salah istri yang salah itu butuh Hikmat Ada Istri yang tiap kali salah Diberikan kalimat oleh suaminya Mama ini cantik tapi bodoh Tiap kali salah Kamu ini cantik tapi bodoh Kamu ini cantik tapi bodoh Lama-lama istrinya bilang Ya saya memang cantik Dan bodoh Saya cantik makanya dulu kamu lamar saya Tapi saya bodoh karena dulu saya terima lamar kamu Menegur orang beti Tapi bagaimana Menegur caranya Pilihan katanya Itu bagian baik Ada istri yang panggil lu sama saya Oh pak pendeta Dulu waktu pacaran Dia panggil saya main pegi Sekarang segala nikah dia panggil saya Wadi main Main ke betina Itu hikmat Itu hikmat Kita harus memimpin orang lain Tapi bagaimana memimpin Itu hikmat Bahaya hikmat penting Terus bagaimana cara dapat hikmat Pertama harus punya pengertian firman Tidak punya pengertian firman Tidak bisa dari Karena hikmat adalah kemampuan menerapkan firman Kalau firman nya kosong Terus apa yang mau dipakai sebagai hikmat Harus Mengerti firman Tapi mengerti firman saya tidak cukup Harus ditambah dengan takut akan Tuhan Orang ngerti banyak tidak takut Tuhan Itu berpeluang jadi penjahat luar biasa Orang tidak ngerti firman Tidak bisa jadi orang beristri Tapi orang ngerti firman Tuhan Belum tentu berhikmat Tergantung apakah dia takut Tuhan Atau tidak Nah itu tadi kemampuan pertama Di kemampuan yang kedua saya Membicarakan satu hal lagi Orang yang berhikmat Itu seperti apa Orang berhikmat itu adalah Orang yang tahu mempergunakan Waktu di dalam hidupnya Tidak buang-buang waktu Dalam hidupnya Dia adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan Itu dalam kemampuan kedua Pada kesempatan ini saya akan Membicarakan satu tema Yaitu Hikmat dan kesuksesan Jikalau hikmat itu adalah Kemampuan kita Di dalam menerapkan semua yang kita tahu Dalam hidup hari-hari Itu berarti hikmat ini Selalu berhubungan dengan seluruh aspek hidup kita Kita bikin apa saja Di kantor, di rumah, di jalan, di mana saja Kita butuh namanya hikmat Hikmat berperan dalam seluruh Aktivitas hidup kita Termasuk dalam perusahaan Kesuksesan Semua orang ingin sukses Tidak ada orang yang ingin gagal Kalau dia ingin gagal Saya bawa buka usaha Mudah-mudahan baku Itu cek baik-baik mungkin ada keambil yang putus disini Tapi kalau normal Semua pasti kemampuan yang sukses Saya Kelas 2 SST sudah bisa korba Kelas 1 SMA saya sudah korba KPR Kelas 2, kelas 3 Lama-lama saya tahu saya sudah pintar Papa ya Untuk akhirnya saya sekolah teologi Papa saya yang tidak bisa Kamu harus sekolah teologi Saya bilang tidak usah Tapi Papa saya memaksa Harus sekolah teologi Lalu Papa saya sendiri ambil kertas Tulis surat lamaran ke sekolah teologi Setiap hari Papa dan Mama saya berdoa Tuhan tolong supaya anak kami bisa diterima di sekolah ini Saya juga berdoa Tuhan tolong supaya mudah-mudahan ditolak di sekolah ini Sambil orang tua saya ingin berhasil Saya diterima Saya ingin gagal diterima Berarti ada yang meres Karena itu saudara Yang penting juga bukan hanya orang ingin sukses Tapi bagaimana orang ingin sukses Tapi suksesnya berdasarkan prinsip firman Tuhan Itu wilayah hatta Orang bisa ingin sukses Lalu gunting orang lain Ingin sukses menempuh cara-cara yang tidak benar Ingin sukses korupsi Ingin sukses mengkompromikan kebenaran Maka ada banyak jalan menuduh sukses Tapi itu sukses-sukses yang berdentangan dengan firman Tuhan Itu bukan hikmat Seorang Kristus Kalau dia percaya hikmat berwarnai seluruh as terhidupnya Maka untuk segala hal Termasuk kesuksesan Itu membutuhkan hikmat Hikmat dari mana? Dari firman Karena itu saya mau ngajak kita hari ini cara Dalam sudut pandai Hikmat Bagaimana sebenarnya kesuksesan dapat diraya Nah, mari kita lihat hal kitab kita masing-masing Masmur 127 Ayat 1-5 Masmur 127 1-5 Sudah dapat? Perhatikan ayat 1-5 Mari baca sama-sama Dua, tiga Nyanyian siarah seluruh Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Siasialah usaha orang membangunnya Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Siasialah pengawal berjaga-jaga Siasialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam Dan makan roti yang diperkolai dengan susah payah Sebab yang memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan Dan buah kambungan adalah satu rupa Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak pada masa muda Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu Dia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu terbang Perhatikan kalimat pertama Apa? Nyanyian siarah Apa itu nyanyian siarah? Bahasa Ibraninya Lashirhamah Allah Kalau diterjemahkan secara harfiah Artinya nyanyian kenaikan Nah apa itu nyanyian kenaikan? Mulai Masmur 120 ke atas Sudara baca semua nyanyian siarah Terjemahan harfiahnya nyanyian kenaikan Nah ini karena berkaitan dengan adanya orang-orang Israel diaspora Israel diaspora itu artinya Israel yang sudah tidak tinggal di tanah Israel Kayak orang Menado tidak tinggal di Menado Orang Ambon tidak tinggal di Ambon tapi tinggal di Medan Orang Jakarta tinggal di Medan Kalau ada orang Jakarta tinggal di Medan Sudara disebut orang Jakarta diaspora Orang Ambon diaspora Tapi kalau orang Jakarta tinggal di Medan Gak susah jadi tempat ibadah Di Medan pun ada tempat ibadah Orang Ambon tinggal di Medan Gak susah Di Medan ada tempat ibadah Tapi orang Israel Yahudi Orang Yahudi Israel diaspora Tidak mudah mendapatkan Kenapa? Karena baik Allah cuma satu Semua pusat peribadatan Hanya baik Allah di Israel Maka ada aturan bahwa Setiap laki-laki Yahudi Pada hari-hari raya Harus pergi ke Yerusalem Beribadah ke sana Maka menjelang hari-hari raya Rombongan-rombongan diaspora Dari mana-mana itu Mulai berkumpul Bergerombolan-gerombolan 50-100 Lalu mereka mulai menuju ke Yerusalem Yerusalem di atas gunung Di baik Allah di Bukit Sion Maka mereka sambil naik gunung Mereka nyanyi-nyanyi Itulah nyanyian Kenaikan Sambil naik gunung Nyanyi Nyanyi-nyanyi lagu apa? Naik-naik ke puncak gunung Itu? Bukan Itulah Syir Hama'alot Nyanyian Kenaikan Nah Salah satu nyanyian kenaikan ini Adalah yang kita baru baca Masbur 127 Ayat 1-5 Saudara Disini Ayat-ayat ini sebenarnya Mengungkapkan Apa saja yang dianggap oleh orang Yahudi Sebagai sebuah kesuksesan Perhatikan ayat 1 Ada kata-kata Membangun rumah Sukses bagi orang Israel itu Nomor 1 adalah Jikalau mereka bisa Bangun rumah Atau punya rumah Kenapa itu dianggap sukses? Karena segarah Israel ini Mereka tidak pernah punya rumah selama Masa pengembaraan 40 tahun Di Padanggurut Kerjanya cuma di tenda Jangankan rumah mereka Jangankan mereka Rumah Tuhan pun itu bentuknya tenda Makanya disebut kema suci Jalan sama Musa Musa bilang stop Buka tenda Musa bilang ayo Go Bongkar tenda Sampai sana stop Buka lagi Selama 40 tahun Hanya dari tenda Ke tenda Ke tenda Tidak pernah punya rumah Karena itu Kalau sampai punya rumah Itu berkat besar Dan sukses Tapi Kalau punya rumah Tapi kota tidak aman Sama saja Mengapa? Karena sepanjang 40 tahun Masa pengembaraan Mereka selalu diperadakan Mereka selalu diperadakan Bahaya Sebentar perang Lawan Amaleklah Lawan Ammurilah Lawan Filistilah Lawan bangsa-bangsa kenaan Selalu tidak aman Karena itu Punya rumah Belum cukup Harus Punya kota Yang aman Maka ayo satu Ada kata-kata Mengawal Kota Jadi Sukses yang pertama Punya rumah Yang kedua Kalau kotanya Mesti aman Lalu saudara Kalau rumah sudah ada Kota sudah aman Tidak punya makan Cepat mati Karena itu Yang ketiga Itu harus punya makanan Maka ayat yang kedua Ada kata-kata Dia Memberikan kepadanya Dicintai waktu tidur Ada kata-kata Makan roti Maka yang pertama adalah Rumah Kedua adalah Keamanan kota Yang ketiga Harus punya roti Untuk dimakan Dan kata-kata Punya mata pencaharian Dimana roti Dapat mereka makan Tapi sudah lah Rumah Kota aman Makan minum Belum cukup Yang keempat adalah Ya Lihat Sesungguhnya Anak-anak lelaki Adalah Milik pusaka Dari Tuhan Berarti Punya anak Rumah Kota aman Roti punya Harus Punya anak Kalau sekarang Kita Tidak punya anak Problem biasa Problem biologis Tapi bagi orang Yahudi Tidak punya anak Itu ada problem teologis Mereka menganggap bahwa Tuhan sedang mengutuk Seorang perempuan Menutup Kandungannya Sehingga tidak punya anak Itulah sebabnya Hana menderita sekali Ketika tidak punya anak Tapi Anak apa disitu? Anak-anak Lelaki Orang pernah tanya saya Pak itu ayat bilang Anak-anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan Terus anak perempuan ini Siapa? Tuhan juga Terus kenapa tidak ditulis disitu? Karena Alkitab ditulis dalam budaya Yahudi Yang sifatnya paternalistik Patrenial Maka di dalam budaya Yahudi Atau budaya Alkitab Terutama zaman perjanjian lama Laki-laki itu dianggap sebagai yang paling penting Perempuan agak kurang penting Maka dalam catatan-catatan resmi Nama perempuan tidak boleh masuk Kalau ada kasus hukum Masuk pengadilan Perempuan jadi saksi Tidak bisa Tidak boleh Dalam catatan-catatan penting Hanya laki yang dicatat Berapa orang yang selamat di dalam peristiwa banjir No? Delapan Siapa-siapa? Nu Istrinya Sem Istrinya Ham Istrinya Yafek Istrinya Perhatikan yang punya nama Cuma laki Nu Sem Ham Yafek Istrinya tidak disebutkan Lalu Lalu orang tanya saya Pak Pendeta Siapa nama istrinya Sem Istriham Istrihhafe Saya jawab Nyonya Sem Nyonya Am Tidak ada yang mantap penting Israel punya Yaakub punya 13 anak 12 anak laki 1 anak perempuan Nama Dina Tapi yang terjadi adalah Hanya ada 12 suku Israel Tidak ada suku Dina Siapa nama ayah Abraham? Terah Siapa nama ibunya? Tidak perlu sebut Yesus memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan Berapa orang yang makan? 5.000 orang itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak Bukan berarti perempuan tidak makan Makan juga hanya tidak perlu dihitung Nah dalam kebudayaan seperti itu maka seorang anak laki-laki Dianggap sebagai milik pusaka dari Tuhan Maka memiliki anak ini penting Rumah punya kota aman Roti sudah punya Anak Tapi kalau punya anak Anaknya gila Anaknya biadak Anaknya hidup sembarana Ini bikin rusak keluarga Makanya Yang kelima ini tidak bisa hanya anak Anaknya mesti anak Baik Makanya ayat yang kelima Ayat empat lima Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak pada masa muda Berbahagialah orang yang telah membuat tabung panahnya Dengan semua itu Dia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh di pintu gerbang Memangnya ada apa di pintu gerbang Karena dulu Kira-kira Kasus-kasus itu diselesaikan di pintu gerbang Kayak sidang pengadilannya di pintu gerbang Kalau Seorang punya anak yang baik Kalau terjadi kasus di Pintu gerbang Dia tidak akan dapat malu Karena anak-anaknya Bermural yang baik Maka menurut orang Israel pada zaman itu Suksesnya adalah Rumah Kota yang aman Punya yang roti untuk dimakan Lalu punya anak-anak Dan punya anak yang baik Ngerti semua? Nah Tapi saudara Setelah mereka punya konsep seperti itu Bagaimana sebenarnya mereka memandang konsep kesuksesan itu Ada dua prinsip disini Yang pertama adalah Ada campur tangan Tuhan Sekarang lihat ayah satu Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Tuhan yang membangun rumah Yang membangun rumah siapa? Tuhan Berarti saudara dalam urusan bangun rumah Tuhan yang bangun Bagaimana dengan urusan keamanan kota? Masih ayah satu Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Tuhan yang mengawal kota Yang mengawal kota siapa? Tuhan Jadi yang membangun rumah Tuhan Yang mengawal kota Tuhan Bagaimana dengan urusan makan? Perhatikan ayah dua Sebab Ia memberikan kepada yang dicintai Sebab Dia Tuhan Memberikan kepada yang dicintai Berikan apa? Berikan roti Kepada yang dicintai Berarti roti pun itu sumbernya dari Tuhan Rumah Tuhan yang bangun Kota Tuhan yang kawal Roti Tuhan yang kasih Bagaimana dengan anak-anak? Ayah tidak Sesungguhnya Anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan Buah gandungan adalah satu upah Upah dari siapa? Ya dari Tuhan Kalau begitu Di dalam urusan-urusan Rumah, keamanan, kota Makan, minum, sampai punya anak Semuanya Tuhan, 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 Tuhan Maka prinsip suksesnya Itu adalah ada campur tangan Tuhan di dalamnya Jadi siapa yang membuat saya sukses? Tuhan Amin Tapi Selain ada campur tangan Tuhan Ada faktor lain Sekarang perhatikan aja Perhatikan kalimat Usaha Orang Membangunnya Nyari rumah Usaha Orang Membangunnya Usaha Orang Membangunnya Orang Membangunnya Yang bangun siapa? Orang Tadi Tuhan Sekarang Orang Berarti rumah dididikan oleh Lupakan tadi Yang ini sekarang Rumah dididikan oleh Orang Bagaimana dengan keamanan kota? Masih ayat satu Ada kata-kata Pengawal Berjaga-jaga Pengawal Berjaga-jaga Siapa berjaga-jaga? Tadi Tuhan yang berjaga-jaga Sekarang Pengawalnya Yang berjaga-jaga Tadi roti Itu diberikan dari Tuhan Tadi sekarang Perhatikan E2 Makan Roti Yang diperoleh Dengan Susah payah Yang susah payah siapa? Manusianya Tuhan gak susah payah Berarti Untuk mendapatkan roti ini Orang kerja dengan Susah payah Bagaimana punya urusan anak? Perhatikan E3 Ada kata-kata Buah Kandungan Kandungannya siapa? Tuhan Bukan manusia Berarti dapat anak itu Dari mana anak? Ya dari apa? Dari ibu dong Dari manusianya Ada usaha untuk mendapatkan anak Kalau begitu disini Sebenarnya yang Bangun rumah ini siapa? Mula-mula dikatakan Tuhan yang membangun rumah Tapi orang membangunnya Tuhan yang menyawal kota Tapi pengawal berjaga-jaga Diberikannya Roti kepada yang mencintainya Tapi ada susah payah mendapatkannya Ini anak-anak itu adalah upah dari Tuhan Tapi itu juga adalah buah kandungan Dari suami istri Kalau begitu disini saudara-saudara Kita bisa lihat bahwa Di dalam konsep Alkitab Kesuksesan itu sebenarnya punya dua sayap Sayap yang satu itu adalah Campur tangan Tuhan Dan sayap yang kedua adalah Usaha dan kerja keras manusia Ada bagian Tuhan di dalam kesuksesan manusia Tapi ada bagian dari usaha dan kerja keras manusia Tidak hanya kesuksesan Tapi saudara-saudara Sekalipun demikian Kalau kita melihat di dalam konsep Alkitab Memang itu dua sayap itu terjadi Saya mau membacakan ayat dari Kejadian 39 ayat 2 dan 3 Ini tentang Yusuf Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan Mengapa Yusuf berhasil? Tuhan menyertai dia Maka tinggal lagi rumah Tuhannya orang Mesir itu Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan Dan bahwa Tuhan membuat Berhasil segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf ini berhasil terus Kenapa Tuhan menyertai dia? Kejadian 39 ayat 23 Tuhan menyertai dia Dan apa yang dikerjakannya Dibuat Tuhan berhasil Berarti Yusuf jadi berhasil Karena Tuhan yang bikin dia berhasil Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai dia Tapi apakah ada cerita di Alkitab Yusuf seorang termalas? Tidak Yusuf justru adalah seorang pekerja keras Di rumah Potiphar Dia bekerja keras Saking percayanya Potiphar Potiphar mempercayakan seluruhnya Urusan rumahnya ke dalam tangan Yusuf Kecuali makannya Kenapa makan tidak diurus? Karena bagi orang Mesir adalah haram duduk makan dengan orang non Mesir Makanya makanan tidak diurus oleh Yusuf Tapi segala sesuatu yang diurus Yusuf Berarti kita bisa lihat Yusuf seorang yang rajin Di fitnah istri Potiphar masuk penjara Di dalam penjara dia orang rajin lagi Yang membantu kepala penjara urus nabi yang lain Berarti yang membuat Yusuf berhasil itu Tuhan Tapi Yusuf sendiri bukan orang penalas Dia bukan orang yang pasif Dia orang yang rajin bekerja Berusaha Bekerja keras Kalau begitu saudara Sukses itu memang ada bagian Tuhan di dalamnya Tapi ada bagian manusia Di dalamnya Sayangnya saudara Seringkali orang hidup Di dalam salah satu sayang saja Ekstrim Ekstrim yang pertama adalah Ada orang yang mau mengandalkan Tuhan Seluruhnya Tuhan Dan dia tidak mau bikin apa-apa lagi Kalau sakit Serahkan sama Tuhan Tidak usah ke dokter Kita serahkan sama Tuhan saja Saya kubur orang mati Tia Karena begitu sakit Bilang tidak boleh ke dokter Cukup berdoa saja Doa-doa-doa makin parah Sudah Tambah parah Lari ke rumah sakit Belum sampai rumah sakit game Ada orang yang berpikir Kalau saya mau ujian Cukup andalkan Tuhan Tidak perlu belajar Nanti kalau hadapi soal susah tinggal nyanyi Yesus Jawaban Dalam hidup Bisa lulus Dan bisa Maka disini kita bisa lihat Ada orang-orang yang selalu semua selahkan pada Tuhan Lalu melepaskan tanggung jawabnya tidak membuat apa-apa Itu salah Menurut prinsip firman Tuhan ini Karena sukses menurut firman Tuhan Ada usaha orang Ada bagian Tuhan Ada bagian Tuhan Ada usaha orang Jangan serahkan pada Tuhan Lalu orang yang tidak mau bikin apa-apa Coba yang Jom lo angkat tangan Nah Kalau mau dapat jodoh jangan hanya doa Tuhan kirimkanlah Kekasihannya Kau nyanyi terus Doa terus Kau kirim nyanyi-nyanyi dia datang Ada orang bilang Pak Pendeta Tapi masalahnya Adam itu kan tidak usah Tidak cari Adam itu cuma tidur Ditidurkan oleh Tuhan Begitu bangun kan buka mata hawa sudah ada Jadi tidak perlu cari Masalahnya Adam itu Belum punya saingan Sekarang ini saingan banyak Kau tidur terus Buka mata orang sudah bawa lari Kalau begitu tidak bisa hanya doa-doa Tunggu Tapi manusia harus Mengerjakan bagian dari manusia Ingat Matius pasal 6 Pandanglah burung-burung di langit Tidak menabur tidak menuai Tapi diberi makan oleh bapakmu di surga Itu Burung tidak menuai tidak menabur Tapi kan Tuhan kasih makan Ya betul Tapi kan burung tidak hanya tunggu di sarangnya Buka mulut Pas jangan makan Tuhan kirim Makanan dari lari Tidak Burungnya harus terbang dari sarangnya Keluar Kenapa? Tuhan kasih burung makan Tapi ada taruh di kebun sana Di lagang sana Di laut sana Bagian burung adalah Terbang dan cari Bagian Tuhan adalah Menyediakan Seorang pendeta pernah berkotba Dari mati setuju Mintalah Maka akan Minta Diberi Cari Ketok Mintalah Carilah Ketoklah Minta Cari Minta Cari Minta Cari Habis minta Jangan habis minta Tidur Kalau nelayan bilang Tuhan berkati saya hari ini Habis minta Cari Cari di laut Kalau pedagang bilang Tuhan berilah saya makan hari ini Cari di pasar Kalau pegawai bilang Tuhan berkati saya hari ini Cari di kantor Tukang ojek bilang Berkati saya hari ini Cari di jalan Maka hari ini Habis minta Mesti cari Maka prinsius semacam ini Membuat orang Kristen Tidak boleh jadi pemalas Pemalas Tuhan benci orang malas Makanya saya pernah Khotbah saya bilang Dengar baik-baik Saudara yang pemalas Pemalas Saudara itu makhluk aneh Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang bekerja Yesus berkata Aku bekerja Bapakku bekerja Dan aku pun bekerja Aktif Tuhan itu rajin Setan Setan malas Enggak Setan juga rajin Saudara cuti Setan tidak pernah cuti Hari minggu Saudara libur Setan justru kerja keras Hari minggu Maka Tuhan itu rajin kerja Setan juga rajin kerja Kaukau malas itu Mirip Tuhan juga tidak Mirip setan juga tidak Jadi makhluk aneh Saya pernah buka pelayanan di Bali Pos pengunjilan di Bali Lalu saudara Setelah beberapa tahun Tau-tau satu hari Muncul di tempat tinggal saya Seorang saudara dari Kupang Sepupu saya Saya kaget Kok tidak ada pemberitahuan Tiba-tiba muncul Ya Saya ada masalah Di perkulian Jadi saya Lari tinggalkan Kupang Oke Sudah Tinggal di rumah saya Tempat kontrak saya Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Makan tidur Makan tidur Makan tidur saja Kerja Cari kerja Cari kerja Cari kerja dari cleaning service Masuk kerja dua hari Begitu dua hari Masuk kerjaan Dia keluar Saya Kenapa keluar Disana saya di perintah-perintah terus Duh Ya iyalah masa kau mau perintah Keluar Cari kerja lagi Cari kerja dipercitakan Dua hari kemudian Keluar Kerja lagi satu tempat Keluar lagi Satu hari dia datang Hah Saya kepingin jadi pendeta Waktu dibeli jadi pendeta Saya rasa Mungkin dia keluar-keluar kerja Karena sebenernya Tuhan panggil anak ini jadi pendeta Tapi untuk jadi pendeta Mesti sekolah teologi Dari mana biaya Untuk kuliah Saya kontak teman-teman Ini ada anak mau sekolah teologi Mau gak sponsorin dia Oh mau Tapi lima tahun lho Ya mau siap Akhirnya Saya belikan tiket bis Dari Denpasang Kuliah di malam Perangkat dia Diberikan buah pelepasan Dia pergi Hari Jumat berangkat Lalu saudara Hari sedia pagi Saya mau ke pasar Naik motor Sekiranya saya lihat dia kok ada disana ya Tapi saya Tidak Mungkin saya salah lihat Karena saya naikkan dia di bis Dan bis dia berangkat Sudah sampai sekolah masih kabarnya saya Sudah di sekolah teologi Mungkin saya salah lihat Pulang dari pasar masuk rumah Dia duduk manis di rumah Kenapa kau bisa ada disini Lalu dia bilang begini Saya memang masuk sekolah teologi Tapi Disana Satu malam saya tidur mimpi Mimpi apa Datanglah seorang tua berjamu Dan dia menatap sering Dan dia bilang Hei Tempat mau bukan di sini Pergilah Pergilah Jadi saya pergi Saya Siapa orang tua berjamu ini Sekarang kamu bakal sekolah teologi Harus kerja Tapi saya tidak Saya paksa dia cari kerja Tapi saatnya bersamaan saya harus Selesai plan di Bali saya Dan saya harus kembali ke rumah Saya masuk urusan hingga malam Nanti mampir balik untuk ambil barang-barang saya Saya titip TV Rice cooker Segala macam barang-barang saya titip dia ya Nanti saya balik dari malam Mampir sini ngambil kamu sama-sama pulang Ya Begitu saya balik Saya tanya Mana rice cooker Sudah jual Mana TV Sudah gare Mana ini Sudah jual Mana ini sudah jual Maralah saya dan bicarlah saya pada Tuhan Tuhan Izinkan hamba-Mu merontokkan dirimu Bukan saya saja benci Tuhan pun benci orang yang malas Hai pemalas Pergilah ke barang sebut Perhatikan lakunya dan jadilah bijak Jadi jangan hanya mau gantung-gantung pada Tuhan Kita tidak melakukan tanggung jawab kita Tidak Maka sebagai orang Kristen Jadi pegawai Jadi pegawai yang bertanggung jawab Jadi pedagang Jadi pedagang yang bertanggung jawab Jadi karyawan Jadi karyawan yang bertanggung jawab Jadi guru Jadi guru yang bertanggung jawab Jangan malas L.A. Hill Membuat menceritakan seorang guru yang pintar sekali tapi malas Saking pintarnya dan saking malasnya Dia selalu menemukan alasan untuk kemalasannya Satu hari di awal semester dia masuk kelas Selamat pagi anak-anak Selamat pagi pak Apakah kalian tahu saya mau ajar apa hari ini Semua seragam Tidak tahu pak Lalu marah dia Tidak tahu Bagaimana kalian tidak tahu apa yang saya ajarkan hari ini Mestinya kalau kalian tidak tahu Mestinya kalau ada niat belajar Lihat silatus Tahu apa yang saya ajarkan hari ini Kalian sampai tidak tahu Kalian tidak siap belajar Kalian tidak siap belajar Tahu kalian tidak siap belajar Bagaimana bagi anak-anak Bagaimana bagi pak Apakah kalian tahu apa yang saya ajarkan hari ini Bingung anak-anak Bilang tahu pula Baga tahu pula Bagian ini bilang tidak tahu pak Yang bagian ini bilang Tahu pak Bagi dua Bagus Tolong yang tahu Ajar yang tidak tahu Itu pintar tapi pemalas Ingat Tuhan tidak mau menolong orang Yang malas Nggak bisa Tuhan pun tidak bisa bikin apa-apa Dengan orang yang tidak mau berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri Nasaruddin dari Irak Berdoa kepada Tuhan Tuhan Tolonglah supaya saya bisa menang loter Doa satu minggu Tuhan tidak jawab Doa minggu kedua Tuhan Tolonglah supaya saya bisa menang loter Berikanlah keajaiban dan puji sangguh Supaya saya menang Tuhan juga tidak jawab juga Berdoa satu bulan Tidak jawab juga Akhirnya manalah Nasaruddin kepada Tuhan Tuhan Tulika engkau Saya minta Buat saya menang loter Kenapa engkau tidak jawab Tuhan jawab dari atas ada suara Nasaruddin Hei orang bodoh Bagaimana saya bisa membuat engkau menang loter Sedangkan engkau tidak pernah Membeli satu lembar kupon pun Beli kupon saja tidak Kepengen menang loter Bagaimana bisa Ini bukan rekomendasi Sudara main kupon Bukan Contoh Bahwa Tuhan pun tidak bisa Bikin apa-apa dengan seorang pemakas Tuhan tidak pernah bisa pakai orang yang malas Karena orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan Disebut bekerja Tapi nabi-nabi palsu yang diutus setan pun Juga disebut sebagai bekerja Bekerja Jadi anak buahnya Tuhan itu bekerja Anak buahnya setan bekerja Kalau kau malas kerja Tidak bisa dipakai Tuhan Tidak bisa dipakai setan Tidak bisa dipakai Karena itu sudara-sudara Maka jangan hidup pada ekstrim pertama Serahkan semua sama Tuhan Dan saya tidak perlu berbuat apa-apa Itu salah Mau berhasil? Harus ada tangan jawab yang kita lakukan Tapi sebaliknya ada orang yang hidup dengan ekstrim yang kedua Kalau yang tadi serahkan sama Tuhan tidak mau buat apa-apa Ekstrim kedua ini Semua mau dia kerjakan Tapi Tuhan tidak melibatkan Ini sebaliknya Yang satu pemalas dan serahkan sama Tuhan Yang ini terlalu rajin dan rasa diri hebat Tidak perlu Tuhan Sudara-sudara Ada satu ayat dalam Yaakobos fasal 4 ayat 13 Bunyinya begini Jadi sekarang Hai kamu yang berkata hari ini atau besok Kami akan berangkat ke kota Anu Dan disana kami akan tinggal setahun berdagang serta mendapat untung Hai sekarang kamu yang berkata hari ini atau besok Hari ini atau besok Ini masalah waktu Kami akan berangkat ke kota Anu Ini masalah tujuan Disana kami akan tinggal setahun Waktunya juga tiga Dan berdagang Ini kegiatan Serta mendapat untung Ini Perlisi hasil Maka Orang di dalam Yaakobos 4 ayat 3 ini Sudah merancang segala sesuatu dengan mata Kapan berangkat hari ini atau besok Kemana ke kota Anu Tinggal berapa lama? Tiga tahun Bikin apa disana? Berdagang Hasilnya bagaimana? Dapat untung Semua dirancang Dengan mata Tapi saudara Kalau saudara lihat di dalam Yaakobos 4 ayat 16 Dikatakan begini Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam jongkatmu Semua kemegahan yang demikian adalah salah Dalam Alkitab King James Masa Inggris Menggunakan kata evil Semua kemegahan yang demikian adalah jahat Apakah jahat dia bikin rencana? Apakah jahat dia mau berdagang? Apakah jahat dia memperoleh keuntungan? Tidak Terus jahatnya dimana? Ayat 15 Yaakobos 4 Sebenarnya kamu harus berkata Jika Tuhan menghendakinya Kami akan hidup berbuat ini dan itu Jika Tuhan menghendakinya Tadi waktu ditentukan hari ini atau besok Tujuan kota Anda Berapa lama? Tiga tahun Tidak di sana Bikin apa? Berdagang Hasilnya dapat untung Ada berdoa? Tidak ada Semua rencana matang Sayangnya Tuhan tidak dilibatkan di sana Makanya ayat 15 itu Seharusnya kamu berkata Jika Tuhan menghendakinya Kenapa saudara? Kita boleh rencankan segala sesuatu matang Kalau Tuhan tidak berkata Nah bisa Karena itulah Orang harus membangun rumah Tapi Tuhan juga harus turut membangunnya Pengawal berjaga-jaga Tapi Tuhan juga yang pengawal kota Nafkah harus dicari dari susah bayar Tapi Tuhan juga yang memberikan kepada orang Yang dicerakan Anak-anak dihasilkan dari orang luar tangga Tapi itu adalah milik usaha Dan Tuhan Maka usaha manusia tidak akan ada hasilnya Jikalau Tuhan tidak campur tangan di dalamnya Jika Tuhan menghendakinya Seluruh rancangan dibikin Oleh manusia Kalo dia bikin rancangan Tidak libatkan Tuhan Kalo begitu dia sedang menghendalkan siapa? Dia sedang menghendalkan diri sendiri Menghendalkan pengalamannya Menghendalkan kekuatannya Dan Alkitab bilang dalam Yang menghendalkan kekuatannya Dan kutuklah orang Yang menghendalkan manusia Saudara-saudara Seorang politikus berhasil Namanya Tancredo Neves Dia mengikuti sebuah Ajang pemilihan umum Lalu saudara Di dalam pidato kampanye yang Dia bilang Saudara-saudara Jikalau saya sampai mempunyai Enam puluh persen Dari suara pemilikku Tuhan pun Tidak bisa geser saya Dari kursi presiden Berani sekalau Kalo saya dapat 60% Suara pemilikku Tuhan pun Tidak bisa geser saya Dari kursi presiden Dan saudara Hasil pemilu Memang Dia dapat suara sekian banyak Dan dia betul-betul Keluar sebagai pemenang pemilu Ini betul-betul menang Bukan hanya deklarasi Sungguh-sungguh menang Nah Karena itu saudara Dia bilang Kalo dia menang Tuhan pun Tidak bisa geser dia Dari kursi presiden Dan dia tak mau menang Tanggal sudah ditentukan Untuk pelantikan presiden Besok pagi pelantikan presiden Sore ini sakit kepala Dilarikan ke rumah sakit Sampai rumah sakit Mati hari ini Pada besok pagi Pelantikan presiden Lalu korang-korang keluar di Brazil Dengan headline Dan Tuhan pun Mereka setia Dan kursi presiden Rancangan dibuat Kurang berapa jam Jadi presiden Kalo Tuhan tidak berkena Dah bisa Seluruh usaha kita Tanpa Tuhan Tak akan ada bapak Di Kampinas Seorang anak remaja Yang agak nakal Dijemput oleh teman-temannya Untuk pergi pelesiran Mamanya takut Lalu waktu anak ini Dijemput teman-temannya Mereka lari naik ke mobil Mamanya yang sangat Percaya Tuhan Kuat berdoa Bila nak-nak Kalo kamu mau pergi Jangan lupa bawa Tuhan Yesus Lalu di mama Tempat di mobil sudah penuh Gak ada tempat lagi bagi Tuhan Yesus Kalo Tuhan Yesus mau tuh Di bagasi Posong Biar Tuhan Yesus disana aja Dan malam itu Mereka mengalami kecelakaan Yang sangat-sangat fatal Mobil hancur-hancuran Satupun tidak ada yang selamat Mati semua Dan polisi memeriksa semua itu Yang mengherankan Mobilnya hancur-hancuran Tapi bagasinya utuh Yang luar biasa Di dalam bagasi Ada satu rak telur Dan tidak satu butir telur pun pecah Pertanyaan kita Kenapa bagasi aman? Karena Tuhan Yesus Di bagasi Seandainya tadi Dia bawa Tuhan Yesus Di dalam mobilnya Di tempat yang baik Mereka mungkin Akan selamat Kalo begitu disini Kita belajar satu hal Bahwa Tidak bisa Manusia berjuang Tanpa Tuhan Manusia berusaha Tanpa Tuhan Demikian juga hidung diberkati Makanya kadang-kadang Rasanya berkat sudah di depan hidung Baunya saja sudah rasa Tiba-tiba hilang Tapi berkat mungkin jauh di Papua Tapi kalo Tuhan bilang untuk saya Dia pasti datang Amin? Amin Maka berkat itu Dari Tuhan Tidak tergantung Dekat atau jauh Kalo dekat tapi bukan untukmu Dia pasti lewat Jauh tapi untukmu Dia pasti datang Kalo begitu Saya harus kerja Saya harus berjuang Harus usaha Tapi saya harus sabar Usaha saya Tidak bisa mendatangkan hasil Kalo Tuhan Tidak terlibat Di dalamnya Maka Keberhasilan itu Ada dua sayang Usaha dan kerja keras manusia Tapi ada sambut dengan Tuhan Di dalamnya Tanpa Tuhan Kita tidak bisa membuat apa-apa Tanpa usaha kita Amsal Pasal 13 Ke tempat berkata Hati si pemalas Menuh keinginan Tapi sia-sia Sedangkan hati orang rajin Diberi kelimpahan Itu dari Tuhan Dari harus ada usaha manusia Kalo tidak Kita punya keinginan Tapi tidak pernah mendapatkan apa-apa Tapi sebaliknya Ingat juga bahwa Tangan usaha kita Apapun Harus ada Tuhan Dilibatkan di dalamnya Saya mau tutup kot basah ini Dengan satu cerita Ada seorang Cainas Nama Chandra Dia punya satu toko Tempatnya usaha Tapi di seberang jalan Di tokonya ini ada satu Gereja kecil Chandra ini punya kebiasaan Sebelum buka toko Mampir gereja dan berdoa Setelah tutup toko Mampir gereja dan berdoa Baru pulang rumah Tapi yang unik adalah Doanya Dia lama Di depan altar Tapi ngomongnya cuma Tiga kata Berlutut disini dari Tuhan Ini oleh Tutup toko Mampir lagi Di gereja Tuhan Ini oleh Amin Bertahun-tahun Dia buat seperti itu Satu hari Setelah keluar dari gereja Mau buka toko Menyeberang jalan Di sikap politis Dan Kecelakaan Dilarikan ke rumah sakit Masuk ICU Dokternya tidak ada hal Anjiru Keluarga dikumpulkan Kelihatannya Beberapa jam ke depan Dia akan meninggal Semua keluarga sudah Relahkan dia Tapi saudara Beberapa jam kemudian Canggla ini bangun Seperti tidak sakit Apa-apa Betul-betul sehat Luar biasa Semua heran Karena bayangkan Dia akan mati Ternyata hidup Lalu mereka tanya Ada apa Sampai kamu bisa hidup Dia bilang Ada mujizat Bagaimana ceritanya Tuhan Yesus datang Temui saya Lalu mereka penasaran Waktu Tuhan Yesus datang Kepada kamu Dia bilang apa Tuhan tidak bilang apa-apa Tuhan hanya melihat saya saja Dan Tuhan bilang Selamat 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 Oh luar biasa Kalau orang jalan sama Tuhan Tuhan pun perhatikan setiap orang yang mengadarkan diri Siapakah yang hari ini memberkata Tuhan Ini orang Angkat tangan sudah Ikuti yang saya omong Agak buka Tangannya agak buka Gini Omong ya Satu Satu Saya mau kerja keras Saya tidak mau jadi pemalas Saya akan usaha sungguh-sungguh Dua Saya mau bergantung pada Tuhan Saya tidak mengandalkan kekuatan sendiri Saya bergantung pada Tuhan Tutup tangan sudah Masuk satu Oleh-oleh dari saya Tuhan mengandalkan Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih